Pembalapan seru terjadi di seri ketiga MotoGP Argentina, Senin Dini Hari. Sang pemegang full position, Mark Marquez, memimpin balapan jauh di depan para pesaingnya. Penampilan fenomenal disuguhkan The Dr. Valentino Rossi. Sempat terlempar ke posisi tujuh, akibat bersenggolah dengan pembalap lain. Pembalap Yamaha ini perlahan tapi pasti menyalih pembalap di depannya. Meski tertinggal 4 detik ketika balapan menyisakan 10 putaran, Rossi bisa memangkas ketinggalannya dengan Marquez. Balapan pun berlangsung sengit antara The Dr. dan The Marquez. Ucapnya adalah saat balapan menyisakan 2 putaran lagi. Saat Rossi menyelip Marquez untuk merebut posisi pertama, Marquez yang berupaya merebut kembali posisinya bersenggolah dengan Rossi dan terjatuh. Balap Honda ini pun gagal melanjutkan balapannya. Dr. Valentino Rossi keluar sebagai pemenang, meraih gelar keduanya musim ini setelah seri Qatar. Rossi pun cek kokoh di puncak tasemen dengan 66 poin. Podium kedua diisi oleh Andrea Dovioso. Sementara posisi ketiga ditempat di pembalap LCR Honda, Karl Grudlow. Terima kasih telah menonton!